Unrivalet Medicine God Season 74 Bab 741, Diam Untuk Tindakan Alkimia Sein He, Master Ye, kita akan beristirahat dan mengatur ulang sebentar di Clear Ridge City, lalu menuju gua kuno itu. Gua itu tidak jauh dari sini. Aku khawatir malam yang panjang akan penuh dengan mimpi. Lebih baik masuk lebih awal. Ying Tianya dan yang lainnya datang ke kota tetangga, Clear Ridge City, melalui rangkaian transmisi. Tapi setelah Ying Tianya tiba di sini, dia sepertinya tidak mau tinggal di kota. Tidak tahu apakah itu menyangkut juniornya, atau hal-hal yang ingin dia sembunyikan. Mengenai hal ini, Ye Yuan dan yang lainnya secara alami tidak memiliki keberatan. Perjalanan ini, Ying Tianya membawa serta Luo Fang dan beberapa pengikut rilem tanpa batas tahap akhir. Pesta 8 hingga 9 orang agak mencolok. Di sisi He Suming, perusahaan perdagangan takdir surga juga mengirim seniman bela diri surga pencerahan surga untuk melindunginya. Dalam kelompok orang ini, hanya pembangkit tenaga listrik alam pencerahan surga sebanyak lima. Tentu saja, dia suming surga pencerahan alam ini pada dasarnya setara dengan tidak berguna, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Sepanjang jalan, He Suming secara alami menghadapi Ye Yuan dengan tatapan tajam, tapi Ye Yuan memiliki udara yang acuh tak acuh. Menuju provokasi konyol semacam ini, dia tidak peduli sama sekali. Selama seniman bela diri surga pencerahan alam yang dibawanya tidak bisa mengalahkan Jun Tianyu, tentu saja, tidak ada yang berani menyentuhnya. Melalui pertarungan Ye Yuan tentang memberi petunjuk, Jun Tianyu akhirnya naik ke tingkat pedang. Meskipun ia masih tidak memahami niat sejati tertinggi, ia menemukan jalan untuk memahami niat sejati tertinggi. Pesta itu berhenti sebentar, lalu mereka langsung menuju gua kuno itu. Gua kuno terletak di rantai pegunungan. Ying Tianya benar-benar menemukan pintu masuk gua langsung melalui tidak tahu apa artinya. Secara akurat, itu adalah hamparan jurang. Semua orang mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada pintu masuk sama sekali, hanya bebatuan sedingin es. Ying Tianya mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin, seharusnya ada di sini, mengapa tidak ada pintu masuk? He Suming berkata, Tuan Kota Mulia, mungkinkah itu salah? Ying Tianya perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, lokasi Junior Apprentice Brother yang dikirimkan kepada saya pasti ada di sini tanpa keraguan. Hanya saja tidak ada pintu masuk. Bagaimana dia masuk? Semua orang berpencar dan mencari, melihat apakah ada tempat yang menyerupai pintu masuk. Bawahan-bawahan yang dia bawa tersebar, mencari pintu masuk gua kuno di sekitarnya. Segera, seseorang berteriak, Tuan Kota Mulia, ada bentangan batu taruhan di sini. Semua orang pergi untuk melihatnya. Memang, mereka melihat bentangan pasak batu 500 meter di lingkar. Ini formasi araai. Selama kita memecahkan formasi araai, kita akan bisa memasuki gua. He Suming berkata dengan ekspresi bersemangat. Mengenai membobol gua kuno kali ini, Ying Tianya membuat janji serius untuk tidak hanya memberi He Suming hadiah besar, tetapi hal-hal yang diperoleh perjalanan ini juga akan menjadi milik dirinya sendiri. Karena itu, He Suming masih cukup antusias dengan eksplorasi ini. Omong-omong, He Suming memang seorang alkemis yang kekuatannya agak tangguh. Tidak hanya dia mencapai Alchemisein Rilem dalam penyempurnaan pil, tetapi dia juga mencapai tingkat tier 7 di jalur formasi juga. Oleh karena itu, ia menyadari bahwa taruhan batu ini adalah formasi araai dengan pandangan sekilas. Ying Tianya sangat gembira ketika mendengar itu dan berkata, apakah Alchemisein dia memiliki kepercayaan diri dalam memecahkan kumpulan formasi ini. He Suming tersenyum dan berkata, serahkan padaku. Jika bahkan aku tidak bisa melakukannya, semua orang bisa hanya melihat tanpa daya juga. Namun, City Lord yang mulia, dalam perjanjian kami untuk perjalanan ini, itu tidak termasuk segmen ini. Di antara orang-orang yang hadir, hanya ada dia, satu Master Arai tier 7. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka memang tidak ada yang bisa melakukannya. Kecuali, He Suming tidak tahu bahwa di antara kelompok orang ini, masih ada Master Arai tier 9. Pandangan He Suming hampir sama dengan pandangan Jun Tianyu. Ye Yuan memiliki pencapaian sangat tinggi dalam Alkimia. Di daerah lain, dia mungkin hanya orang normal. Ye Yuan secara alami mengakui bahwa taruhan batu ini adalah sekumpulan formasi Arai dengan pandangan sekilas. Tapi dia belum pernah melihat kumpulan formasi Arai ini sebelumnya. Selain itu, Ye Yuan merasa bahwa meskipun peringkat formasi Arai ini tidak tinggi, ada beberapa area yang sangat mudah untuk melakukan kesalahan. Orang yang mengatur formasi Arai jelas ingin secara sengaja membuju orang untuk ditipu. Ye Yuan awalnya berencana bergerak. Tetapi melihat He Suming begitu antusias, dia hanya bisa menutup mulut dan tidak berbicara. Perjalanan ini, kekuatannya adalah yang terlemah. Lebih baik menjadi lebih low profile. Jika He Suming benar-benar dapat memecahkan formasi Arai, maka itu secara alami baik. Tetapi jika dia tidak bisa, itu juga belum terlambat baginya untuk melangkah maju. Hanya karena pemilik gua menggali begitu banyak jebakan, kelompok orang mereka mungkin akan menderita beberapa kesulitan. Dia Suming memeras segera, Ying Tianya secara alami memiliki ketidakbahagiaan di hatinya. Kecuali, pada saat seperti ini sekarang, kemana dia akan pergi untuk mencari master Arai lain? Alchemy Sien Hei, yakinlah, setelah aku menyelamatkan juniorku, hadiah yang dijanjikan kepadamu akan menambah 10% lagi. Kata Ying Tianya. Dia Suming sangat gembira begitu dia mendengar dan berkata, heh, masih tuan kota yang mulia yang lugas. Ini dia akan memecahkan formasi Arai segera. Seperti yang dia katakan, dia datang ke tengah-tengah pasak batu dan langsung mendorong tiang batu yang sedikit lebih tinggi ke bawah tanah. Taruhan batu ini memiliki ketinggian yang berbeda. Ketebalannya juga berbeda. Metode untuk memecahkannya adalah dengan menekan beberapa pasak batu yang penting. Area tanah ini memiliki sekitar seribu tiang batu. Formasi susunan yang terbentuk juga cukup dalam. Setelah He Suming menekan satu pasak batu, dia berhenti sejenak dan menemukan pasak batu lain untuk ditekan. Ketika Ye Yuan melihat He Suming menekan tiang batu pertama, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sedikit. Tapi Jun Tianyu memperhatikan tindakan kecil Ye Yuan dan bertanya dengan lembut, kenapa? Ada yang salah dengan He Suming. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sangat salah. Orang ini membual dengan sangat percaya diri, aku bahkan berpikir bahwa dia memiliki beberapa keterampilan. Tidak berpikir bahwa langkah pertama itu salah. Hati-hati dalam beberapa saat, mungkin akan ada sesuatu yang tidak terduga. Jun Tianyu sedikit terkejut di hatinya ketika dia mendengar tetapi diam-diam bersiaga. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya bahkan mahir di jalur formasi. Orang ini, apa yang tidak dia ketahui? Mengenai kata-kata Ye Yuan, Jun Tianyu tidak memiliki banyak keraguan. Karena dia sudah lama menyaksikan kehebatan Ye Yuan sebelumnya. Retak. Dia suming menekan panjang batu sekali lagi. Tiba-tiba, itu sepertinya memicu sesuatu. Wajah semua orang berubah. Tidak bagus. Semuanya, hati-hati. Ying Tianya berteriak. Suaranya belum memudar ketika panah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah, menjalin ke jaring besar yang rapat, membungkus semua orang di dalam. Swoosh. 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 Kekuatan panah itu sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik surga pencerahan alam harus menanggapi dengan hati-hati juga. Kalian sedikit, datang ke sisiku. Ying Tianya berkata kepada beberapa pengikut alam tanpa batas itu. Dengan ini, Ye Yuan akhirnya mengalami kekuatan Ying Tianya. Dia tiba-tiba melepaskan energi esensi, membungkus beberapa pengikut di dalam segera. Panah yang tak terhitung jumlahnya menembus-menembus penghalang energi esensinya, tetapi menjadi lemah dan lemah, tanpa ancaman sama sekali. Tapi He Suming tidak memiliki kekuatan yang hebat. Meskipun dia adalah rilem surga pencerahan juga, kekuatannya terlalu buruk. Meskipun layar pelindung energi esensinya mampu bertahan melawan panah-panah itu juga, itu menyebabkan banyak luka baginya. Ini masih dalam keadaan di mana pembangkit tenaga listrik rilem surga pencerahan yang dibawanya ke sini membantunya memblokir mayoritas panah. Panah berlangsung sekitar 15 menit sebelum berhenti sepenuhnya. Pakaian di tubuh He Suming sudah ditusuk ke sarang lebah oleh anak panah. Dia menderita luka luar yang juga tidak ringan, terlihat sangat menyedihkan. Yang membuatnya semakin canggung adalah bahwa ia dengan sungguh-sungguh berjanji untuk memecahkan formasi tadi. Hasilnya benar-benar berakhir seperti ini. Wajahnya tanpa sadar terasa panas terbakar. Bab 742 Alchemy Sain He, bukankah kamu bilang serahkan saja padamu sekarang? Apakah ini yang kamu jamin? Ying Tianya berkata dengan ekspresi muram. Sebelumnya, He Suming menaikkan harga di tempat, Ying Tianya menoleransi untuk masuk. Tapi hasilnya luar biasa. Orang ini memukul dadanya sendiri dengan keras tetapi mengeluarkan tubuh yang penuh bau busuk. Akan aneh jika Ying Tianya bisa memiliki temperamen yang baik. Dia suming memiliki ekspresi malu tetapi berkata dengan tidak meyakinkan, metode saya untuk memecahkan araai jelas baik-baik saja. Tapi mengapa situasi seperti ini? Mungkinkah cara membuka pintu bukan dengan memecahkan araai? Saat Ying Tianya mendengar, alisnya tidak bisa membantu berkerut. Mengenai kemampuan He Suming, dia masih menyadarinya. Dia seharusnya tidak menembakkan mulutnya. Lagipula, dia juga menerima luka-luka sebelumnya. Bermain game semacam ini sama sekali tidak bermanfaat baginya. Mungkinkah ini benar-benar bukan cara untuk memasuki gua kuno? Kenapa tidak? Aku mencobanya. Ye Yuan tiba-tiba berbicara. Ketika Ying Tianya mendengar, dia berkata dengan sedikit heran, kamu. Tuan Ye sebenarnya bahkan tahu formasi susunan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tahu satu atau dua hal. Omong kosong, aku jelas sudah memecahkan formasi susunan barusan. Pasak batu ini hanya digunakan untuk menipu orang. Nak, jangan menambahkan lebih banyak kekacauan. Mungkinkah kamu masih menginginkan hal-hal itu sekarang datang sekali lagi? He Suming menyela. He Suming mengatakan kata-kata ini secara alami memiliki perhitungan egoisnya. Di satu sisi, dia benar-benar merasa bahwa dia sudah memecahkan formasi tadi, tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Di sisi lain, dia juga agak takut pada Ye Yuan, takut kalau dia benar-benar bisa menghancurkan formasi. Melalui dua insiden terakhir, He Suming sudah sangat khawatir terhadap Ye Yuan. Dia selalu merasa bahwa Ye Yuan sangat aneh. Dewa tahu apakah dia benar-benar tahu formasi Araai atau tidak. Memang, begitu He Suming mengatakan ini, Ying Tianya mulai ragu. Meskipun panah-panah itu sebelumnya sangat tangguh, itu masih sulit dikendalikan. Jika yang besar datang lagi, mereka mungkin harus semua binasa di sini. Gua kuno ini jelas bukan tanah yang bersahabat. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak mekanisme yang keluar bahkan sebelum memasuki gua. Tapi Ye Yuan menembak He Suming dengan pandangan acuh-ta'acuh dan berkata, retak formasi Araai. Kamu benar-benar membanggakan tanpa malu-malu. Langkah pertamamu sudah salah dan kamu bahkan berpikir bahwa kamu meretakkan formasi Araai. Mengabaikan level-levelmu juga dianggap telah mencapai ranah tertentu. Ekspresi He Suming berubah, tetapi dia berkata dengan keras kepala, He, kamu mengatakan salah, berarti itu salah. Nah, jangan berpura-pura tahu ketika kamu tidak tahu. Kumpulan formasi Araai ini jelas merupakan formasi Araai kuno. Bahkan jika anda benar-benar tahu formasi Araai, bagaimana anda bisa melihat kedalaman-kedalaman formasi Araai dengan satu pandangan. Ye Yuan berkata dengan dingin, Begitukah, panjang batu pertama yang kamu tekan, itu jebakan. Ini sebenarnya tidak sulit dibedakan. Kamu melihat dari dekat dirimu sendiri, dan kamu akan tahu. Saat He Suming mendengar ini, tatapannya tanpa sadar melihat ke arah tiang batu sekali lagi. Dia Suming memindai sebentar, lalu wajahnya tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tapi dia bereaksi sangat cepat dan buru-buru membuang ekspresinya. Tapi sudah terlambat, siapa Ying Tianya? Perubahan ekspresi di wajah He Suming sudah lama menjadi perhatiannya. Ying Tianya mendengus dingin, tetapi tidak memperhatikan He Suming lagi, dan berkata kepada Ye Yuan dengan tangan tergenggam, Tuan Ye, aku harus menyusahkanmu untuk mengambil tindakan untuk memecahkan formasi susunan ini. Ye Yuan sedikit mengangguk dan langsung masuk di antara pasak batu dengan lompatan. Berbeda dari He Suming yang melakukannya langkah demi langkah, Ye Yuan sudah sangat jelas mengenai formasi susunan ini di dalam hatinya, jadi dia tidak menghentikan sedikitpun, menekan satu pijakan batu dengan satu panjang batu segera. Ketika He Suming melihat tindakan Ye Yuan, tatapannya tanpa sadar menajam saat dia memukul pahannya dan berkata, kata-kataku, kenapa aku tidak memikirkan itu? Jadi begitulah adanya. Saat dia berkata, He Suming tiba-tiba merasakan tatapan Ying Tianya dan berkata dengan wajah muram, Pang ini pasti telah memperhatikanku memecahkan formasi terlebih dahulu sebelum merasakan tipu muslihat di dalamnya. City Lord yang mulia, kamu tidak boleh tertipu oleh dia. Huhu, He Suming, sampai hari ini, hanya sekarang aku tahu bahwa kata tak tahu malu diciptakan khusus untukmu. Ketika kamu menekan tiang batu pertama sebelumnya, Ye Yuan sudah mengatakan bahwa kamu salah paham. Yang juga berarti bahwa dia sudah memecahkan set formasi RAI ini sejak lama. Kamu sebenarnya masih mengklaim kredit untuk dirimu sendiri. Benar-benar tak tahu malu sampai ekstrim. Jun Tianyu yang diam selama ini tiba-tiba berkata sambil tertawa. He Suming baru saja hendak menegur, hanya untuk mendengar derit. Ye Yuan sudah menekan tiang batu terakhir. Gemuruh. Tebing yang semula telanjang sebenarnya mulai terpecah pada saat ini, membentuk bentuk pintu besar. Dan pintu besar ini sedang terbuka perlahan. Formasi susunan ini sebenarnya benar-benar kunci untuk membuka gua kuno. Hahaha, Tuan Ye benar-benar mengesankan, tidak seperti beberapa orang, hanya tahu cara membual. Ying Tianya juga dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap He Suming sekarang. Hanya saja dia mungkin masih membutuhkannya untuk mengambil tindakan di belakang, bahwa dia tidak jatuh. Berpikir kembali sekarang, He Suming jelas semacam itu dengan pengetahuan yang dangkal. Membanggakan ke langit, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali, dan bahkan memeras harga segera. Ye Yuan, sebaliknya, dia sudah jernih tentang susunan-susunan yang terdiri dari taruhan batu ini sejak lama, tapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang upah. Dengan kontras ini, perbedaan kedua belah pihak terlalu besar. He Suming ini jelas berkeliaran di dalam perusahaan perdagangan untuk waktu yang lama, tubuhnya memancarkan bau mental mencari keuntungan di seluruh, mematikan orang. He Suming memiliki ekspresi suram dan tidak mengatakan sepatah kata pun di samping. Tapi dia membenci Ye Yuan lebih pahit pada intinya. Di dalam gua kuno ini, jika ada kesempatan, kamu harus membunuh bocah ini. He Suming menular ke temannya. Baik, menanggapi temannya, seorang ahli rilem pencerahan surga. Karena pintu masuk gua kuno ini sudah dibuka, masalahnya tidak ada penundaan. Ayo cepat masuk. Ying Tianya jelas ingin sekali menyelamatkan dan segera masuk ke dalam. Tunggu sebentar, Ye Yuan berkata dengan suara rendah. En, Tuan Ye, apakah ada yang salah? Ying Tianya berkata dengan rasa ingin tahu. Seseorang berbaring menunggu di samping. Kata Ye Yuan. Ying Tianya terkejut dalam hati dan tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling. Mereka sudah berada di sini selama beberapa waktu, dan dia sebenarnya tidak menemukan bahwa ada orang-orang yang menunggu di samping. Hahaha, Ying Tianya, kamu datang ke wilayahku, tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Semua orang akrab satu sama lain. Setidaknya kamu harus membiarkan aku melakukan tugas tuan rumah, bukan? Saat suara itu terdengar, lebih dari selusin tokoh melompat, mengelilingi kelompok Ying Tianya di tengah. Ketika Ying Tianya melihat kedatangan, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap. Pei Wen Qiang, apa artinya ini? Pei Wen Qiang memandang Ying Tianya dengan tatapan geli dan berkata sambil tersenyum, Ying Tianya, kata-kata ini, aku yang seharusnya bertanya padamu, kan? Kamu datang ke wilayahku untuk melakukan kegiatan ilegal. Sebagai Lord City Kota Clear Reef, seharusnya tidak tes saya menyelidiki sedikit. Ying Tianya berkata dengan sinis dingin, heh, selidiki. Kalian bersembunyi di samping secara sembunyi-sembunyi. Mungkin kamu tidak memiliki niat baik, kan? Pei Wen Qiang tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, haha. Jika bukan karena kau yang memimpin, penguasa kota ini benar-benar tidak akan tahu bahwa masih ada gua rahasia di domainku sendiri. Selanjutnya, kalian semua bahkan membuka bagian depan pintu untuk kursi ini sudah. Terima kasih banyak. Pei Wen Qiang tiba-tiba menatap Ye Yuan dan berkata, seorang bocah rilem traversing divine yang tidak hanya mampu memecahkan formasi RA yang bahkan master RA tier 7 tidak bisa retak, dia bahkan dapat menemukan kita, orang-orang yang makan breat koncealing pills benar-benar cukup mampu. Bab 743 banding 743. Awalnya, aku tidak bisa menemukan kalian juga. Tapi saat aku memecahkan barisan, seseorang di antara kalian menjadi gelisah secara emosional, memberikan jejak dirimu, kata Ye Yuan dengan dingin. Pil breat koncealing tidak dianggap sebagai pil obat yang sangat cerdik di dunia surgawi. Tetapi itu adalah pil obat yang sangat praktis. Itu adalah pil obat yang sangat baik untuk digunakan untuk berbaring rendah dan melacak. Hanya saja cacat pil penyembunyian nafas sejelas penerapannya, yaitu bahwa nafas tidak dapat memiliki jejak undulasi sedikitpun. Kalau tidak, orang akan terpapar. Saat itu Ye Yuan memecahkan formasi barusan, ketika Gua Kuno terbuka, jelas ada seseorang yang terlalu terkejut ketika melihat adegan ini, menghasilkan mengungkapkan cacat. Namun meski begitu, sedikit kelemahan itu jelas sangat kecil. Kalau tidak, itu juga tidak mungkin bahkan Ying Tianya dan Jun Tianyu, pembangkit tenaga listrik semacam ini, tidak menemukannya. Namun, jejak kecil cacat ini ditangkap oleh Ye Yuan. Pei Wen Qiang menatap tajam ke arah sekelompok orang di belakang, jelas sangat tidak puas dengan mereka membuat kesalahan tingkat rendah semacam ini. Orang-orang yang dibawa Pei Wen Qiang jauh lebih kuat dibandingkan dengan kelompok orang Ying Tianya. Hanya pembangkit tenaga alam surga pencerahan sebanyak 7 sampai 8. Dari segi kekuatan, mereka benar-benar mengalahkan sisi Ye Yuan. Karena itu, bahkan jika diekspos, dia tidak perlu takut juga. Pei Wen Qiang menaksir Ye Yuan dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, wah, mulai sekarang, aku terus-menerus mengamati-mu. Ketika si idiot itu memicu panah, aku bahkan mengira kau sudah mati pasti. Tapi aku tidak berharap panah-panah itu bahkan tidak menyentuh rambut halus di tubuhmu. Nanti, kamu memecahkan formasi susunan dan bahkan mendeteksi keberadaan kita. Sungguh luar biasa. Nak, datang dan bekerja untukku, bagaimana dengan itu? Apa yang Ying Tianya bisa berikan padamu? Aku akan menggandakannya. Tidak, aku akan memberi Anda tiga kali lipat. Ying Tianya tidak bisa tidak terkejut di dalam hati ketika dia mendengar itu. Dia tidak berharap Pei Wen Qiang benar-benar akan merenggut orang-orangnya tepat di depannya. Dan dia juga tidak memperhatikan bahwa Ye Yuan sebenarnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menahan panah lebih awal dan bahkan berpikir bahwa itu adalah Jun Tianyu yang membantu di samping. Kekuatan panah-panah itu sebelumnya sama sekali bukan apa yang bisa dilawan oleh Realm Traversing Divine. Tapi Pei Wen Qiang mengatakan bahwa panah itu bahkan tidak menyentuh sudut lengan baju Ye Yuan. Tanpa ragu, selain dari pemurnian pil, Ye Yuan masih memiliki banyak kemampuan yang tidak dia ketahui. Dan kemampuan ini sangat mungkin berdampak pada keberhasilan atau kegagalan perjalanan ini. Harga yang Pei Wen Qiang berikan, siapapun akan dipindahkan. Dia tidak memiliki banyak hubungan yang membatasi dengan Ye Yuan sama sekali. Jika Ye Yuan benar-benar melemparkan banyak hal dengan pihak lain, maka kerugiannya akan sangat besar. Ye Yuan, Pei Wen Qiang orang ini. Ying Tianya baru saja akan berbicara tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan gerakan tangan. Tuan Kota Pei, Aku bersyukur kamu menganggap tinggi aku. Bergabung dengan sisimu bukanlah masalah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ying Tianya menjadi jelek sampai ekstrim, sementara Pei Wen Qiang memiliki tampilan yang senang. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengganti nadanya, tapi itu harus menunggu sampai setelah perjalanan ini berakhir. Ekspresi Pei Wen Qiang menjadi gelap, dan dia berkata, Apakah kamu mengacaukan aku? Ye Yuan berkata dengan wajah polos, bagaimana ini bisa disebut mengacaukan kamu? Kamu ini punya prinsip sendiri ketika melakukan sesuatu. Aku sudah berjanji pada City Lord Ying untuk perjalanan ini, dan aku secara alami harus melakukan apa yang dipercayakan kepada saya. Setelah perjalanan ini selesai, tentu saja tidak akan ada hubungan yang mengikat antara dia dan saya juga. Pada saat itu, tidak akan bergabung dengan Clear Reads City memuaskan kedua belah pihak. Pei Wen Qiang berkata dengan mencibir dingin, Berat, sepertinya kamu masih belum mengetahui situasi saat ini. Ye Yuan tertawa dan berkata, Saya sangat jelas tentang situasi saat ini. Anda ingin membunuh kami? Tentu saja, itu bisa dilakukan. Tetapi Anda setidaknya harus membayar harga 5 hingga 6 orang sekarat. Jika dugaan saya benar, beberapa orang ini harus menjadi mayoritas elit di bawahmu, kan? Jika mereka semua mati, apa hakmu untuk menjelajahi gua kuno ini? Tentu saja, kamu juga dapat melaporkan situasi di sini ke Tanah Suci dan membiarkan Tanah Suci mengirim orang untuk datang dan menjelajah. Tapi apa hubungannya dengan Anda, Tuan Kota Manor Pei? Pei Wen Qiang tertawa dingin dan berkata, 5 hingga 6 orang. Kamu terlalu memikirkan Ying Tianya, bukan? Dia musuhku yang kalah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang saya bicarakan sebenarnya bukan City Lord Ying. Brother Jun sangat terkenal di kota kekuasaan kuno. Dia pernah memusnahkan keluarga bangsawan utama kota opulensi kuno sendirian. Berurusan dengan 3 hingga 4 orang seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Ekspresi Pei Wen Qiang berubah saat dia berkata, Kamu itu Jun Tianyu. Jun Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, Ini tepatnya Juni ini. Ye Yuan agak terkejut. Dia tidak berharap bahwa reputasi Jun Tianyu sebenarnya sangat hebat. Bahkan Pei Wen Qiang sebenarnya tahu tentangnya. Ying Tianya merasakan keraguan Ye Yuan dan menjelaskan, Tanah Suci sebelumnya meminta Jun Tianyu tetapi ditolak olehnya. Jun Tianyu adalah seseorang yang cenderung memahami maksud sejati yang tertinggi. Tanah Suci secara alami sangat menghargainya. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari. Ternyata Jun Tianyu adalah bakat luar biasa yang merumput di alam liar. Orang-orang biasa mendapatkan ajakan Tanah Suci pasti akan bergabung tanpa ragu-ragu. Lagipula, sumber daya di Tanah Suci jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota kecil seperti kota kekuasaan kuno. Tapi Jun Tianyu adalah pengecualian. Dia menolak undangan Tanah Suci tanpa ragu-ragu. Keputusan kakak Jun benar, pergi ke Tanah Suci hanya akan mengubur bakatnya. Orang yang berlatih pedang mencurahkan perhatian khusus pada kebebasan dan menjadi diri mereka sendiri. Kemana orang itu pergi, pedang itu menuju. Meskipun sumber daya dari Tanah Suci murah hati, itu juga akan menahan tubuh dan pikiran seorang seniman bela diri, membatasi pemahamannya terhadap pedang dao dari sana. Sejak zaman dahulu, semua orang yang memiliki prestasi tertinggi di pedang dao sebagian besar tanpa vaksi, Ye Yuan mengevaluasi. Jun Tianyu tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Orang tuaku melahirkanku, tapi Ye Yuan sendiri mengerti aku. Hahaha. Tindakannya bahkan dikecam oleh banyak orang saat itu. Dia tidak berharap bahwa bertahun-tahun kemudian, dia akan sangat didukung oleh Ye Yuan, membuatnya memiliki perasaan berbagi pandangan dan jalan yang sama. Selain itu, Jun Tianyu tahu bahwa pemahaman Ye Yuan dalam SWAT Dao melemparkannya beberapa jalan di belakang. Mengucapkan kata-kata semacam ini secara alami memiliki hak terbesar untuk berbicara. Ini juga membuktikan bahwa pilihannya saat itu benar. Kecuali bahwa meskipun dia tahu Tuan Yuan dari pedang dao, yang lain tidak. Huh, seorang bocah rilem traversing divine mengoceh tentang pedang dao. Benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baik, anggap itu kemenanganmu. Namun, kalian semua berjalan di depan untukku. Pei Wen Qiang berkata dengan sedih. Dia juga tidak menyangka kalau Ying Tianya benar-benar membawa Jun Tianyu ke sini. Ini memang membuatnya agak merepotkan baginya. Oleh karena itu, Pei Wen Qiang berubah pikiran pada menit terakhir dan memutuskan untuk menjelajahi gua kuno ini bersama dengan pesta Ying Tianya. Menemukan orang-orang ini sebagai pemakan meriam tampaknya juga merupakan pilihan yang cukup bagus. Kamu, Pei Wen Qiang, jangan terlalu berlebihan. Atas dasar apa kita harus mencari jalan untukmu? Ying Tianya berkata dengan marah. Hei hei, berdasarkan pada itu kekuatanku lebih besar dari milikmu. Jika kamu merasa tidak puas, jangan ragu untuk berselisih denganku. Pei Wen Qiang berkata dengan ekspresi puas diri. Bahkan jika Jun Tianyu ada di sini, kekuatan pihak mereka masih benar-benar kuat. Delapan surga pencerahan alam pembangkit tenaga listrik. Ini benar-benar kekuatan yang agak menakutkan. Ye Yuan memberi Ying Tianya sinyal dengan matanya dan berkata, Baiklah, kamu kejam. Kami akan memimpin dulu. Sama seperti ini, sekelompok orang masuk satu per satu ke gua kuno. Setelah sosok mereka menghilang di gua, suara gemuruh datang dari belakang. Jurang sebenarnya berubah, kembali ke penampilannya sebelum mereka memecahkan susunan formasi. Melihat situasi seperti ini, ekspresi Pei Wen Qiang berubah. Hei hei, sepertinya jalan keluar sudah terputus. Kita hanya bisa maju, kata Ying Tianya sambil tersenyum dingin. Bab 744 Setelah memasuki gua kuno, ada hamparan area terbuka di depan mata mereka. Tetapi segera, seseorang menemukan sesuatu yang salah. En, di dalam gua ini tampaknya telah membentuk alam semesta sendiri. Aku sebenarnya tidak bisa terbang. Semua orang terkejut dalam hati ketika mereka mendengar itu. Menggerakkan sedikit energi esensi, mereka menemukan bahwa mereka memang tidak dapat terbang. Gua ini memang sangat aneh. Tidak heran dengan kekuatan junior apprentice brother, dia juga terjebak di sini. Ying Tianya berkata dengan alis berkerut. En, saudara magang junior, Anda sedang berbicara tentang Su Yan, Pei Wen Qiang tampak agak terkejut. Ying Tianya menganggup dan berkata, Saudara magang junior secara tidak sengaja menemukan gua ini, tetapi dia tidak berharap untuk terjebak di sini. Saya hanya tahu di sini setelah saya menerima transmisinya. Pei Wen Qiang berkata dengan takjub ketika dia mendengar itu, kemampuan Su Yan di atasmu dan milikku. Bahkan dia terjebak di sini. Mendengar percakapan kedua orang itu, hati semua orang juga ikut tegang. Sepertinya gua ini tidak mudah bergaul. Seberapa kuat kekuatan Su Yan dari mulut mereka, tidak ada yang tahu. Tetapi dapat dipastikan bahwa dia lebih kuat dari dua penguasa kota yang perkasa ini. Bahkan Su Yan terjebak di sini. Bagaimana hasil perjalanan ini tidak mudah untuk dikatakan. Tapi ekspresi He Suming berubah dan dia berkata, Tuan Kota Ying, kamu tidak mengatakan bahwa kekuatan juniormu bahkan lebih kuat dari milikmu. Sebenarnya, ini adalah ide siapa yang masuk pertama kali adalah master. Meskipun situasi junior lebih kuat daripada senior adalah hal biasa, di bawah sebagian besar keadaan, kekuatan senior semua lebih kuat daripada junior. Ketika He Suming mendengar bahwa junior Ying Tianya terjebak di gua kuno tetapi belum mati, secara naluria ia merasa bahayanya perjalanan ini tidak tinggi. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin baginya untuk setuju untuk datang ke sini. Ying Tianya berkata dengan dingin, Saya tidak mengatakan, Anda juga tidak bertanya, bukan? Kamu, He Suming segera tersedak. Mata Pei Wen Qiang berputar, dan dia berkata sambil tersenyum, Ying Tianya, ini salahmu. Menembus ke tempat yang berbahaya, setidaknya kamu harus memperjelas hubungan kepentingan dan bahaya dengan teman-temanmu. Jenis saat ini situasi, bukankah Anda jelas menipu orang? Pei Wen Qiang, bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Ying Tianya berkata dengan mendengus dingin. Metode penaburan semacam ini memang terlalu jelas. He Suming juga tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tetapi orang harus mengakui bahwa kata-kata Pei Wen Qiang memang telah menyentuh dasar hatinya. Selain itu, sekarang setelah cerita diputar seperti ini, bagaimana mungkin He Suming tidak memahami bahwa Ying Tianya sengaja menyembunyikan tingkat bahaya dari perjalanan ini? Dia takut dia dan Ye Yuan tidak akan mau datang, jadi dia tidak menyatakan dengan jelas. Meskipun metodenya agak kasar dan dangkal, efeknya sangat bagus. Sebenarnya, Pei Wen Qiang tidak peduli dengan suasana hati He Suming. Dia diam-diam memindai ekspresi Ye Yuan, tetapi hasilnya membuatnya sangat kecewa. Ekspresi Ye Yuan sangat tenang sepanjang jalan, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Baiklah, baiklah, semua orang mengatakan beberapa kata lebih sedikit. Jalan keluar sudah terputus sekarang, mengatakan apapun sudah terlambat. Semua orang lebih baik maju dan menjelajah. Jika ada sesuatu, keluar dari gua ini maka bicarakan itu tidak terlambat juga. Luo Fang segera melangkah maju untuk meluruskan hal-hal ketika dia melihat bahwa situasinya tidak baik. Situasi saat ini, semua orang tidak memiliki alternatif lain, dan hanya bisa terus maju. Tak lama, sebuah sungai besar terhalang di depan semua orang. Ini, kita semua tidak bisa terbang. Sungai besar ini juga tidak memiliki jembatan. Bagaimana kita harus menyeberang? Sungai besar ini telanjang di permukaan dan bahkan tidak memiliki jembatan. Semua orang langsung terpana. Saat ini, semua orang tidak dapat terbang. Mungkinkah mereka semua harus menyeberang melalui sungai? Tatapan Ye Yuan melintas sebentar, dan dia dengan santai merobek sudut lengan bajunya dan melemparkannya ke dalam air. Kualitas sutra pakaiannya sangat lembut dan sangat ringan. Tapi begitu jatuh ke air, itu langsung lenyap, tenggelam ke dasar air. He Suming tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget ketika dia melihat situasinya. Air lemah. Ini jelas air lemah. 800 mil dari dunia pasir apung, 3.000 air lemah sedalam. Bulu angsa tidak bisa mengapung, bulu catkins tenggelam ke dasar. Dengan He Suming menangis, wajah semua orang berubah tiba-tiba. Desas-desus bahwa air lemah berasal dari tanah barat ekstrim. Mengapa itu muncul di sini? Legenda mengatakan bahwa air lemah tidak dapat diubah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling bertukar pandang dan sebenarnya bingung apa yang harus dilakukan untuk beberapa waktu. Pei Wen Qiang merenung sejenak, tetapi tatapannya mendarat pada Ye Yuan dan bertanya, Wah, Anda dapat menemukan kehasannya. Anda harus memiliki cara untuk melewatinya, kan? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Kamu surga pencerahan rilem seniman bela diri semua tidak berdaya. Apa langkah saya, ruki rilem traversing rilem ini, miliki? Pei Wen Qiang menatap Ye Yuan dengan mata panas dan kemudian berkata dengan senyum dingin, Jika Anda tidak memiliki metode, maka Anda sudah tidak berguna. Mengapa saya tidak langsung membuang Anda ke sungai? Dia menoleh untuk melihat Jun Tianyu dan berkata, Jangan memelototiku dengan tatapan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadi Anda, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan kami. Apalagi, bahkan jika Anda benar-benar membuat bergerak, Anda mungkin juga bukan pasangan saya. Pei Wen Qiang telah lama melihat bahwa pihak Ying Tianya dibagi menjadi tiga faksi. Faksi Ying Tianya, Faksi He Suming, dan Faksi Ye Yuan. Kekuatan keseluruhan sisi Ying Tianya adalah yang terbesar. Sebaliknya, itu sisi Ye Yuan yang hanya memiliki Jun Tianyu sendiri, lebih mudah diremas. Huh, kamu benar-benar menganggap Ying ini sebagai seseorang yang hanya tahu cara makan nasi dan tidak melakukan apa-apa. Kata Ying Tianya. Pei Wen Qiang tertawa dan berkata, orang suci alkimia itu jelas tidak mempercayai Anda lagi. Bergerak sekarang, Anda akan memiliki peluang kemenangan yang lebih kecil lagi, bukan? Karena itu, sebaiknya tutup mulut. Kamu, Ying Tianya tercekik parah oleh ini. Tetapi tatapannya memandang ke arah He Suming di sana dan menemukan bahwa He Suming tampaknya benar-benar tidak memiliki niat untuk campur tangan. Sangat jelas, sisi itu sudah benar-benar terlepas dari sisi ini. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bahkan mungkin berdiri di sisi Pei Wen Qiang. Pei Wen Qiang menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Sudah dipikirkan. Ying Tianya yang menipu Anda di sini jelas tidak punya niat baik. Mungkinkah Anda masih akan bekerja untuknya? Ye Yuan menata Pei Wen Qiang sekilas dan berkata, jalannya ada di bawah kakimu. Hanya saja kau tidak bisa melihatnya. En, apa artinya itu? Saat dia berbicara, Pei Wen Qiang tidak bisa menahan untuk menundukkan kepalanya dan melihat bahwa dia kebetulan menginjak diagram platform teratai di bawah kakinya. Coba gunakan kekuatan untuk melangkah di atasnya, kata Ye Yuan. Pei Wen Qiang baru saja hendak membasmi, tetapi dia berubah pikiran pada menit terakhir dan berkata kepada Ye Yuan, kamu melangkah. Ekspresi Jun Tianyu berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, lebih baik biarkan aku. Ye Yuan menghentikannya dengan gerakan tangan tetapi menginjaknya dengan satu kaki. Berderit. Detik berikutnya, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang terjadi. Di sungai air lemah yang besar itu, satu persatu platform lotus benar-benar muncul. Posisi platform lotus ini semuanya sangat tidak teratur, tetapi antara masing-masing jaraknya kira-kira satu langkah. Platform teratai ini ditangguhkan di atas air lemah, mengarah langsung ke pantai yang berlawanan. Ini, siapa yang dimiliki gua ini? Untuk benar-benar memiliki sarana mistis seperti itu. Dengan platform lotus ini, kita dapat mencapai tepi yang berlawanan. Seorang seniman bela diri kerajaan yang tak terbatas sangat gelisah dan mengangkat kakinya, ingin pergi dan menguji apakah platform lotus ini solid atau tidak. Jangan menginjaknya. Ye Yuan berteriak, tapi sudah terlambat. Seniman bela diri yang tak terbatas itu benar-benar menginjak kehampaan dan jatuh ke sungai besar dengan percikan. Kedengarannya aneh, aneh, berasal dari perjalanan ke barat. Kemungkinan makna zen. Saya mencoba menemukan penjelasan yang dirangkum, tetapi saya hanya bisa menemukan hal-hal yang bersifat anekdotal. Anggap saja sebagai puisi. Bab 745 banding 745. Gurul. Bahwa seniman bela diri Baun Les Rilem bahkan tidak bisa menangis dan langsung ditelan oleh air lemah. Semua orang terkejut ketika melihat adegan ini. Pei Wen Kiang menggertakkan giginya dan berkata, Pang, apakah kamu mengacaukan aku? Platform Lotus ini tidak untuk digunakan untuk menyeberangi sungai sama sekali. Ye Yuan berkata tanpa daya, bawahanmu juga terlalu tidak sabar. Aku bahkan berteriak padanya untuk tidak menerimanya, tetapi dia hanya ingin melakukannya. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu, Pei Wen Kiang tidak bisa menahan perasaan tertekan. Semua orang mendengar dengan jelas sekarang bahwa Ye Yuan memang berteriak. Hanya saja teriakannya, sedikit terlambat, itu saja. Waktunya Ye Yuan dipahami dengan indah. Bahkan Pei Wen Kiang tidak bisa mengatakan apa-apa juga. Pang, jangan main-main denganku. Kalau tidak, aku akan segera menjatuhkanmu. Pei Wen Kiang mengancam. Silakan dan lempar. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyeberangi sungai. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Platform Lotus ini nyata dan ilusi. Satu langkah yang salah dan kamu akan jatuh ke dalam air lemah. Kata Ye Yuan. Maksud kamu apa? Pei Wen Kiang berkata dengan muram. Platform Trate ini memang objek untuk menyeberangi sungai. Hanya saja setiap platform Trate disempurnakan dan dibentuk melalui metode khusus. Formasi arai tertulis di atas masing-masing. Dan platform Lotus ini bersama-sama membentuk formasi arai skala besar lainnya. Jika seseorang tidak tahu cara untuk membersihkan rintangan, mereka akan menjadi seperti bawahan Anda, menginjak apa-apa dan jatuh ke sungai. Ye Yuan menjelaskan. Semua orang menarik nafas dingin ketika mereka mendengar. Mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada benda mistis semacam itu. Sepertinya cara seniman bela diri kuno benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Yang juga bisa mengatakan bahwa selain Ye Yuan, kamu, tidak ada yang bisa menyeberangi sungai ini. Kata Ying Tianya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Aku tidak mengatakan itu. Apakah masih ada Master Arai di sini? Mungkin dia punya cara. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah He Suming. Wajah He Suming terasa panas terbakar. Dia tentu juga merasakan bahwa platform terate ini dibentuk dari formasi arai. Tetapi untuk berbicara tentang bisa melintasi platform terate ini, dia tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Omong kosong. Mulailah menyeberangi sungai sekarang. Kamu naik platform Lotus dulu. Pei Wen Qiang berkata dengan wajah tidak sabar. Baik, baik, baik. Tinju kamu besar, apapun yang kamu katakan pergi. Ye Yuan berjalan di depan barisan pertama platform Lotus dengan tampilan tak berdaya. Semua orang menahan nafas, menunggu Ye Yuan mengambil langkah pertama. Sebenarnya, orang-orang di sisi Pei Wen Qiang dan He Suming semua berharap Ye Yuan jatuh. Tetapi mereka juga khawatir bahwa setelah Ye Yuan jatuh, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menyeberangi sungai. Kemudian ada hanya menunggu untuk mati di sini. Ye Yuan tidak berjalan ke platform Lotus segera, tetapi perlahan-lahan menutup matanya, seluruh orangnya memasuki keadaan hampa. Dalam sekejap, posisi semua platform Lotus semuanya tercetak dalam pikiran Ye Yuan. Hati seperti monolit, hebat, nak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu, anak nakal ini, berkultivasi. Untuk benar-benar menjadi begitu mengerikan. Pengetahuan dan pengalaman orang-orang alam surgawi jauh dari sebanding dengan alam bawah. Saat Ye Yuan memasuki heart-like monolit heart-heart, ditemukan oleh Pei Wen Qiang. Tentu saja, yang terkejut bukan hanya Pei Wen Qiang, bahkan ada Ying Tianya dan Jun Tianyu. Pei Wen Qiang tidak tahu, tetapi mereka berdua tahu bahwa Ye Yuan naik dari alam bawah. Seorang seniman bela diri Rilems bahwa sebenarnya mampu memahami heart-like monolit. Ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Terutama Jun Tianyu, dia menemukan bahwa semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Ye Yuan, semakin sedikit pemahamannya tentang Ye Yuan. Tiba-tiba, Ye Yuan membuka matanya saat ini dan perlahan-lahan mengangkat kaki kanannya, melangkah ke platform Lotus di depan. Seniman bela diri lainnya semua hampir mati lemas. Mereka sangat ingin melihat hasil seperti apa yang akan dihilangkan kaki Ye Yuan. Kaki kanan Ye Yuan perlahan mendarat dan akhirnya melangkah ke platform Lotus. Tapak dengan kuat. Dengan ini, hati semua orang yang tertunda akhirnya meredah. Luar biasa, ternyata platform ini benar-benar dapat menyeberangi sungai. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Namun, ketika Ye Yuan menempatkan kakinya yang lain ke platform Lotus juga, sebuah adegan yang membuat mereka menatap dengan mulut mereka ternganga. Terlepas dari platform Lotus yang berdiri Ye Yuan, semua platform Lotus menghilang tanpa jejak. Ini, apa yang terjadi di sini? Di mana platform teratai itu? Hanya satu platform teratai, bagaimana cara menyeberangi sungai? Pei Wen Kiang berkata saat ekspresinya berubah. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi berbelok ke kanan dan menginjakan kaki secara langsung. Kaki Ye Yuan mendarat tepat ke platform Lotus tanpa penyimpangan, sementara platform Lotus yang dia berdiri sebelumnya juga menghilang dari pandangan. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Hati para seniman bela diri yang baru saja meredah diperketat sekali lagi. Hanya ketika ada orang di platform Lotus, itu akan terwujud. Ketika tidak ada seorang pun, platform Lotus tidak akan muncul. Yang juga mengatakan bahwa jika seseorang tidak mengingat posisi platform Lotus, itu sangat mungkin untuk melangkah ke atas dan jatuh. Platform Lotus tidak besar, hanya bisa meletakkan kedua kakinya. Jika seperti ini, maka itu hanya bisa satu demi satu. Selain itu, tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Bahkan jika salah melangkah salah setengah kaki, itu kemungkinan jatuh juga. Seperti ini, lebih mudah bagi mereka yang ada di depan untuk tidak melakukan kesalahan. Tetapi orang-orang di belakang, yang bisa menjamin tidak membuat kesalahan sama sekali, melangkah tepat ke jejak orang itu sebelumnya. Selain itu, semakin jauh mereka berjalan, jejak setiap orang akan sedikit banyak memiliki penyimpangan menit. Kemungkinan jatuh juga lebih besar. Dengan cara ini, siapa yang berjalan di depan sangat penting. Pei Wen Kiang berdiri di posisi yang Ye Yuan berdiri sebelumnya dengan lompatan tanpa kata-kata, tidak sedikit pun. Hapus seniman bela diri Reed City, semua ikuti aku dengan ama. Jangan salah langkah, alam pencerahan surga di depan, alam tanpa batas di belakang. Satu demi satu, lihat dengan cermat di bawah kaki orang lain. Pei Wen Kiang berkata, Huh, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Clear Reed City-mu dulu? Pergi ke platform terate ini, siapa yang peduli tentang siapa? Paling banter, bertarung habis-habisan sampai mati. Ying Tianya berkata dengan mendengus dingin. Kamu, baik, kamu duluan, kedua pihak kita pergi satu per satu. Kamu tidak keberatan sekarang, kan? Dalam keadaan seperti ini, Pei Wen Kiang tidak punya pilihan selain berkompromi juga. Jika mereka bertarung di platform lotus ini, semuanya hancur. Jun Tianyu tidak berbicara sama sekali di samping. Tiba-tiba, dia menerima transmisi Ye Yuan di lautan kesadarannya, berkata, Saudara Jun, ini adalah diagram distribusi platform lotus. Kamu menghafal posisi dengan baik. Pastikan untuk tidak melangkah salah. Suara itu belum memudar ketika di dalam lautan kesadarannya benar-benar memiliki diagram tambahan. Justru diagram distribusi dari platform-platform lotus itu sebelumnya. Jun Tianyu tercengang dalam hati. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya bisa menggambarkan diagram distribusi seperti itu dengan kekuatan jiwa surgawi. Benar-benar fantastik. Oke, aku sudah menghafalnya, jawab Jun Tianyu. Apa kalian belum bergerak? Aku pergi dulu. Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil langkah segera, melangkah ke platform lotus sekali lagi. Pang, kamu berani. Pei Wen Kiang meraung, tetapi kakinya tidak berani untuk tetap, buru-buru mengejar. Langkah Ye Yuan tidak berhenti sama sekali tetapi menjadi semakin cepat. Dia tahu situasi distribusi platform lotus seperti telapak tangannya. Tempat dia melangkah juga tidak sedikit pun. Pei Wen Kiang mengikuti langkah demi langkah di belakang dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain sama sekali. Sepasang matanya terpaku erat pada kaki Ye Yuan, tidak berani melakukan kesalahan sama sekali. Bab 746. Semuanya, teruskan. Pastikan untuk tidak salah melangkah. Semua orang juga tidak boleh berpikir terlalu banyak. Para seniman bela diri di belakang semua mengikuti langkah satu demi satu. Tentu saja, alam tanpa batas hanya bisa menatap kosong dan tidak berani naik sama sekali. Tempat ini memiliki banyak pembangkit tenaga alam surga pencerahan. Bukankah menyambar dengan mereka mencari kematian? Jun Tianyu tidak memiliki niat untuk bergerak, sementara He Suming dan rekannya mengikuti setelah seniman bela diri Clear Reef City. Hanya setelah mereka semua naik, Jun Junyu mengambil waktu untuk melangkah ke platform Lotus. Hanya setelah, apakah itu seniman bela diri Boundless Realm? Kekuatan seniman bela diri tanpa batas ini sedikit sekali tetapi diuntungkan oleh Jun Tianyu secara tidak sengaja. Sementara pada saat ini, langkah Ye Yuan semakin cepat dan lebih cepat. Ke arah belakang, dia benar-benar menggunakan satu kaki untuk melangkah ke platform Lotus. Bahkan jika kekuatan Pei Wenqi yang sangat besar, dahinya juga kusut dengan manik-manik keringat. Semua saraf di tubuhnya tertutup rapat, takut membuat kesalahan. Jika dia melewatkan satu langkah, itu bukan lelucon. Dia tidak memiliki hati yang kuat seperti hati Ye Monolith Ye Yuan dan tidak dapat secara akurat menentukan posisi setiap platform Lotus. Ada sekitar 10 ribu platform teratai di sungai. Ingin tidak membuat kesalahan sama sekali di sepanjang jalan itu sangat sulit. Beberapa daerah masih harus maju secara bundaran dan tidak maju terus. Ye Yuan bahkan bisa berhadapan muka dengan orang-orang di belakang kadang-kadang. Hanya saja orang-orang itu semua terpaku di kaki orang di depan dan tidak punya energi untuk pergi dan peduli sama sekali. Karena peningkatan kecepatan Ye Yuan sangat mendadak, terlepas dari Pei Wenqiang dan Ying Tianya, yang lain setengah berdetak lebih lambat. Ini juga membuat bentuk terputus di antara mereka, dan tidak satu mengikuti yang lain. Ketika baru saja dimulai, para seniman bela diri lainnya masih nyaris tidak bisa membuat kesalahan. Tetapi ke arah belakang, secara bertahap ada seseorang yang tidak dapat mempertahankan lagi. ARGH! Teriakan tragis. Akhirnya, seseorang meleset satu langkah dan jatuh ke air sungai yang begelombang dan langsung tenggelam. Teriakan tragis ini sangat menusuk telinga, mengejutkan semua orang. Para seniman bela diri di belakang orang itu semua menghentikan langkah mereka dan sebenarnya tidak berani bergerak lagi. Para seniman bela diri di belakang dipenuhi keringat dan sebenarnya tidak tahu harus melangkah ke mana. Sebaliknya, Ye Yuan mekar teratai dengan setiap langkah, mirip dengan berjalan santai di halaman, santai dan tidak tergesa-gesa. Tak lama, Ye Yuan melompat dan benar-benar tiba di pantai yang berlawanan sudah. Sementara pada saat ini, Pei Wen Kiang sudah jatuh di belakangnya beberapa platform lotus. Tapi Pei Wen Kiang tidak pernah mengalihkan pandangan dari jejak Ye Yuan selama ini dan sudah menghafal posisi beberapa platform teratai ini. Kamu mencari mati, Ye Yuan. Pei Wen Kiang mendarat, amarah yang ditekan dalam hatinya sangat ingin meletus. Ye Yuan ini jelas berjalan sangat cepat dengan sengaja, sehingga membuat orang-orang di belakang semua tidak bisa mengikutinya, benar-benar jahat. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, dengan begitu banyak bawahanmu untuk dimakamkan bersamaku, itu juga bukan pilihan yang buruk. Wajah Pei Wen Kiang berubah menjadi hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat permukaan sungai. Kejutan ini tidak berarti sepele. Selain mereka bertiga, semua orang berhenti di tengah sungai besar. Orang yang memimpin itu justru bawahannya. Orang itu berdiri di platform lotus dengan kosong. Bagaimana ada sikap ahli rilem pencerahan surga saat ini? Dia benar-benar anak yang tak berdaya. C. City Lord? A. Selamatkan aku. Teriak seniman bela diri itu. Pei Wen Kiang memandangi Ye Yuan dengan wajah muram dan berkata melalui giginya yang menggertak, kamu sangat baik. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Ye Yuan mendukung dahinya dengan tangannya dan berkata, Oh tidak, aku yang paling takut dari orang lain yang mengintimidasi aku. Begitu aku takut, aku akan menjadi pelupa. Langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya? Pei Wen Kiang menggertakkan giginya karena marah tetapi sama sekali tidak berdaya. Dia memiliki mata tertuju pada langkah Ye Yuan selama ini dan tidak ingat bagaimana seluruh rute harus berjalan sama sekali. Yang juga mengatakan bahwa hanya Ye Yuan yang memiliki kemampuan untuk membawa bawahannya ke sisi ini sekarang. Tapi ying tiannya di samping tidak mengeluarkan suara. Dia tahu bahwa Ye Yuan melakukan itu sekarang bukan hanya untuk berurusan dengan Pei Wen Kiang. Bahkan ada niat untuk memperingatkannya. Menyembunyikan risiko gua kuno ini, meskipun Ye Yuan tidak mengatakannya, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki keluhan sama sekali. Ye Yuan berusaha memperingatkannya melalui insiden ini bahwa tanpa dia, Ye Yuan, lupakan menyelamatkan Su Yan dari sini. Dalam semua kejujuran, bahkan ying tiannya sendiri juga tidak berharap bahwa dia benar-benar harus bergantung pada Ye Yuan di mana-mana setelah memasuki gua kuno. Sementara mereka semua, para ahli rilem surga pencerahan ini, sebenarnya menjadi benar-benar tidak berguna dan hanya bisa menerima pengaturan Ye Yuan secara pasif. Di luar gua itu seperti itu, setelah memasuki gua itu juga seperti itu. Ekspresi Pei Wen Kiang sangat buruk, tapi dia tetap berkompromi pada akhirnya. Menembak, syarat apa yang kamu miliki? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sekarang ini adalah sikap negosiasi. Uh, kondisiku sangat sederhana. Setiap orang, seratus ribu kristal esensi bumi. Budidaya Ye Yuan saat ini mengkonsumsi kristal esensi bumi terlalu keras. Menangkap ikan besar sekarang, bagaimana mungkin dia tidak menyembeli dengan benar? Menerima uang sesuai dengan jumlah orang, ini adalah spesialisasi Ye Yuan. Saat itu di reruntuhan Grand Yan True Sek, dia memeras heavenly sky seks seperti ini. Omong-omong, terlepas dari kristal esensi bumi, sepertinya hal-hal lain juga tidak terlalu berguna baginya. Kedua mata Pei Wen Kiang melebar. Satu orang seratus ribu, kenapa kamu tidak pergi dan merampok kami? Seratus lima puluh ribu, Ye Yuan tidak memberinya kesempatan untuk menawar sama sekali, menambahkan lima puluh ribu segera. Pei Wen Kiang tidak bisa menahan tersedak. Pang ini terlalu mampu mengambil untung dari kemalangan orang lain. Saat ini, dia adalah ikan ditalenan seseorang. Pei Wen Kiang juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Ada lima ratus ribu kristal esensi bumi. Sisanya, tunggu sampai mereka semua menyeberang dengan aman, lalu memberimu. Pei Wen Kiang melemparkan Ye Yuan cincin penyimpanan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan juga tidak sopan, menyingkirkan cincin penyimpanan langsung. Kemudian dia berteriak kepada seniman bela diri di tengah sungai, satu kaki tersisa. Artis bela diri itu masih ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan. Tetapi Pei Wen Kiang berteriak di atas suaranya, ikuti instruksinya dan berjalan. Artis bela diri itu tidak ragu-ragu lagi, dengan segera berjalan kaki. Memang, ada platform teratai yang muncul di bawah kakinya. Tinggal dua kaki. Satu setengah kaki ke depan. Jarak antara setiap platform lotus berbeda. Ye Yuan dapat memahami misteri formasi araai dalam waktu yang singkat dan menghafal posisi 10 ribu platform lotus. Seberapa kuat jiwa surgawi yang dibutuhkan ini? Sebelumnya, Pei Wen Kiang terus berjalan dengan Ye Yuan dan tidak banyak berpikir. Sekarang, hanya ketika mendengarkan Ye Yuan mengarahkan bawahannya dia menyadari betapa mengerikannya Ye Yuan. Satu kaki kanan. A.R.G.H. Ceritan tragis. Artis bela diri surga pencerahan alam di depan langsung jatuh ke sungai. Sayang sekali bahwa ia gemetar ketakutan pada platform lotus begitu lama. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Ye Yuan, apa artinya ini? Dada Pei Wen Kiang hampir meledak karena marah. Untuk mengatakan bahwa ini tidak disengaja oleh Ye Yuan, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Ya ampun, benar-benar minta maaf soal itu. Seharusnya tepat satu setengah kaki. Aku ingat salah, ingat salah. Kristal esensi bumi ini tidak dalam jumlah yang tepat. Aku akan ingat salah ketika aku ceroboh. Benar-benar minta maaf soal itu sayang sekali. 150 ribu kristal esensi bumi menghantam air seperti ini. Ekspresi penyesalan Ye Yuan membuat Pei Wen Kiang memiliki dorongan untuk muntah darah. A Heaven Enlightenment Realm sebenarnya digunakan untuk menghantam perairan hanya seperti ini. Orang ini sangat menjijikkan sampai ekstrim. Bab 747 banding 747. Anggap dirimu kejam. Pei Wen Kiang menggertakan giginya dengan kebencian, tapi dia benar-benar tidak bisa marah. Dia mengambil cincin penyimpanan lain dan melemparkannya ke Ye Yuan, mengatakan, jika ada lagi slip up, bahkan jika mereka tidak bisa menyeberang, aku akan memusnahkanmu juga. Ye Yuan menyimpan cincin penyimpanan dan berkata sambil tersenyum, haha, dengan kristal esensi bumi, semuanya terbuka untuk diskusi. Yang terjadi selanjutnya sangat sederhana. Dengan bimbingan Ye Yuan, semua seniman bela diri lainnya mencapai tepi yang berlawanan dengan lancar. Itu hanya bahwa menyeberangi sungai, sisi Pei Wen Kiang kehilangan dua seniman bela diri surga pencerahan rilem sekaligus. Kekuatan kedua belah pihak merata secara tiba-tiba. Seketika itu ketika seniman bela diri kota Clear Ridge semua mendarat, Pei Wen Kiang tiba-tiba meletus. Pergilah ke neraka, Pang. Tapi di saat yang bersamaan, Ying Tianya juga pindah. Ledakan. Kedua orang itu secara langsung berbenturan dengan telapak tangan, lalu jatuh ke medan pertempuran. Luo Fang, lindungi Ye Yuan. Ying Tianya tidak lupa untuk menginstruksikan Luo Fang. Iya, Luo Fang menerima pesanan. Delapan orang, dua meninggal. Terlepas dari Pei Wen Kiang, Clear Ridge City hanya tersisa dengan lima seniman bela diri surga pencerahan. Kamu berlima menyerang bersama. Bunuh Ye Yuan, Pei Wen Kiang juga menginstruksikan dengan keras. Ekspresi Luo Fang berubah. Sangat tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan lima. Lima pembangkit tenaga listrik surga pencerahan alam sudah dibebankan dengan senjata mereka disiap. Tapi saat itu, gelombang niat pedang melonjak ke langit, melonjak langsung ke lima pembangkit tenaga listrik surga pencerahan alam. Kekuatan Jun Tianyu ditampilkan sepenuhnya tanpa keraguan pada saat ini. Dia menghadapi empat pembangkit tenaga alam surga pencerahan sendirian dan tidak jatuh ke dalam kerugian sedikitpun. Keempat orang ini adalah semua elit yang dibawa oleh Pei Wen Kiang. Kekuatan setiap orang tidak dibawah kekuatan Luo Fang. Jun Tianyu bertempur sendirian dan benar-benar bahkan mengambil alih tangan dengan kuat. Melihat adegan ini, Pei Wen Kiang yang saat ini sedang bertarung melawan Ying Tianya mengerutkan alisnya dan berteriak kepada He Suming, Saudaraku, apa yang masih Anda tunggu? Bukankah itu bocah musuh bebuyutan Anda yang bersumpah? Tidak bergerak pada saat ini, kapan kamu akan menunggu sampai? Ketika He Suming melihat adegan ini, ekspresi wajahnya menjadi rumit. Awalnya, ia memiliki mentalitas duduk di atas gunung untuk menyaksikan perkelahian harimau. Didorong oleh Pei Wen Kiang pada saat ini, riak segera muncul di hatinya. Untuk berbicara tentang membunuh Ye Yuan, dia bersedia seratus kali. Tetapi dalam keadaan seperti itu, begitu dia mengambil tindakan, dia akan benar-benar melepaskan diri dari Ying Tianya. Di Ancient Opulent City, berselisih dengan Tuan Kota jelas bukan langkah bijak. Lagi pula, dia tidak sendirian-sendirian. Di belakang He Suming adalah seluruh perusahaan perdagangan takdir surga. Tapi pavilion obat harum Ye Yuan sudah menyebabkan ancaman serius bagi Heaven's Destiny Trading Company sekarang. Membunuhnya bisa memutuskan semua masalah di masa depan. He Suming, jika kamu berani bergerak, Heaven's Destiny Trading Company dapat melupakan tentang bertahan di kota Opulence kuno di masa depan. Ying Tianya berteriak. He he, jadi, itu adalah anggota perusahaan perdagangan takdir surga. Kakak he, jangan ragu untuk bergerak. Jika kota kekuasaan kuno tidak tahan denganmu, kamu bisa datang ke Clear Ridge City ku. Pei Wen Kiang berkata, Tan Wu, lakukan itu. Bunuh Ye Yuan, He Suming akhirnya memutuskan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tan Wu dikirim oleh Heaven's Destiny Trading Company untuk melindungi He Suming. Dia akan mendengarkan semua perintah He Suming. Dia Suming mengeluarkan perintah pada saat ini, dia secara alami melakukannya tanpa ragu-ragu. Membunuh alam traversing surgawi sama sekali tidak menimbulkan kesulitan bagi Tan Wu sama sekali. Tapi dia masih menyerang tanpa menahan apapun. Tapi saat itu, Ye Yuan pindah. Itu hanya untuk melihat sosok Ye Yuan terangkat dari tanah dan benar-benar terbang ke udara. Tapi menghadapi pembangkit tenaga alam surga pencerahan, Ye Yuan tidak berani sedikitpun ceroboh juga. Dia terbang tepat di atas sungai besar, tidak memberi Tan Wu sedikitpun peluang untuk menyerang sama sekali. Melihat adegan ini, ekspresi He Suming berubah. Seni mistis jiwa surgawi. Penerbangan mengemudi pedang. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat dua kaki Ye Yuan menginjak pedang Suanying, melayang di atas sungai besar, benar-benar tak terbandingkan gratis dan mudah. Di gua kuno ini, yang lain tidak bisa terbang. Siapa yang tahu bahwa bocah Rilem Traversing Divine sebenarnya mampu mengarahkan pedang dan terbang melalui seni mistik jiwa surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Saat itu ketika ranah kultifasi Ye Yuan sangat rendah, dia sudah bisa menampilkan teknik mengemudi pedang dengan seni mistis jiwa surgawi. Sekarang setelah dia naik beberapa bidang kultifasi utama, jiwa surgawinya lebih dari seratus kali lebih kuat. Menampilkan keterampilan mengendarai pedang dan terbang secara alami mudah dilakukan. Dan tepat pada saat ini, Jun Tianyu berteriak dengan ringan, pedang menyapu semua arah. Niat pedang kekerasan melonjak keluar dengan ceroboh, langsung menyerang empat seniman bela diri surga pencerahan alam di sekitarnya. Keempat orang itu, kekuatan mereka tidak lemah. Tetapi setelah diserang oleh gelombang niat pedang ini, mereka masih dicambuk terbang ke belakang, masing-masing ki dan darah mereka dalam kekacauan. Sementara Jun Tianyu memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik tiba-tiba dan langsung meminta Tan Wu. Bagaimana mungkin Tan Wu ditempatkan dalam kategori yang sama dengan kekuatan Jun Tianyu? Sebelumnya, hanya saja semua orang melakukan pengekangan sepanjang jalan, jadi Jun Tianyu tidak bergerak selama ini. Melihat He Suming menjatuhkan batu ke sumur pada saat ini, niat membunuhnya melonjak maju dan tidak bisa lagi disembunyikan. Agar Jun Tianyu benar-benar bisa marah, terlepas dari Liu Yiru, mungkin hanya ada Ye Yuan. Mati! Jun Tianyu benar-benar marah pada saat ini dan tidak memiliki niat menahan sedikitpun. Tan Wu merasakan niat pedang yang menghapus langit dan menutupi bumi dan tahu bahwa tidak mungkin dia akan selamat. Mengepalkan giginya, dia berkata, ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya juga. Heh, dengan hanya orang sepertimu. Jun Tianyu bisa memusnahkan seluruh keluarga Tao dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana kekuatannya rata-rata? Beberapa hari ini, niat pedangnya sudah maju selangkah lebih maju melalui bimbingan Ye Yuan. Kekuatannya lebih dari level yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Tanpa menahan apapun, Jun Tianyu langsung membasmi Tan Wu seperti menghancurkan cabang mati. Membunuh Tan Wu, Jun Tianyu memegang pedangnya yang panjang secara horizontal, dan dia menghadang tepat di depan sungai besar, berkata dengan suara dingin, siapa lagi yang berani menyentuh adikku. Mendengar raungan yang geram ini, hati semua orang sedikit takut. Empat pembangkit tenaga alam surga pencerahan, tidak ada yang benar-benar berani untuk melangkah maju. Tan Wu sudah mati. Tidak ada orang lain yang bisa mengancam Ye Yuan lagi. Pei Wen Qiang memaksa kembali Ying Tianya dengan satu gerakan, dan kedua orang itu juga berhenti bertempur. Ketika Ying Tianya melihat Tan Wu yang kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya, rasa dingin merambat di tulang punggungnya. Sejak memberantas keluarga Tao, setelah dia memperingatkan Jun Tianyu, dia benar-benar tidak melihatnya mengambil tindakan lagi. Saat itu ketika dia menghancurkan keluarga Tao, kekuatan Ying Tianya lebih kuat dari Jun Tianyu. Sekarang beberapa tahun telah berlalu, dia tidak berharap bahwa kekuatan Jun Tianyu benar-benar menakutkan sejauh itu. Melihatnya hari ini, Jun Tianyu membaik lagi dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika dia berhadapan dengan Jun Tianyu, kemenangan atau kekalahan sulit untuk dikatakan. Jun Tianyu benar-benar menekan semua orang dengan kekuatannya. Ying Tianya secara alami tidak tahu bahwa sebenarnya Jun Tianyu mengalami kemacetan selama beberapa tahun ini. Itu masih melalui bimbingan Ye Yuan baru-baru ini bahwa dia berhasil menembus kemacetan, dan kekuatannya mendapatkan pengembangan memajukan dengan cepat. Ye Yuan mengendalikan pedang dan perlahan-lahan mendarat di samping Jun Tianyu, membuka mulutnya dan berkata, kakak Jun, terima kasih banyak. Jun Tianyu berkata dengan dingin ketika dia mendengar itu, mengapa mengucapkan terima kasih antara kamu dan aku. Ekspresi Pei Wen Kiang sangat buruk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Jun Tianyu sebenarnya sekuat ini. Batas Jun Tianyu kurang lebih sama dengan keempat bawahannya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan empat lawan satu, bahkan jika mereka tidak dapat memperoleh kemenangan, penindasan harus dapat dicapai. Siapa yang tahu bahwa tidak hanya mereka berempat tidak bisa menekannya, Jun Tianyu bahkan langsung membunuh Tan Wu langsung. Sekarang, dalam keadaan seperti itu, dia yang ingin membunuh Ye Yuan lagi tidak diragukan lagi adalah omong kosong. Bab 748 Jun Tianyu, sepertinya kamu ingin mempersulit keluarga Peiku. Pei Wen Kiang berkata dengan wajah serius. Mendengar itu, Jun Tianyu tidak berbicara, tetapi alisnya berkerut sedikit. Sangat jelas, kata-kata Pei Wen Kiang membuatnya agak ragu-ragu. Kamu anggota keluarga Pei, kata Jun Tianyu. Kakak laki-lakiku adalah Pei Kun, bagaimana menurutmu? Pei Wen Kiang berkata dengan ekspresi puas diri. Alis Jun Tianyu berkerut lagi dan berkata, salah satu dari tujuh putra suci, Pei Kun. Heh, sepertinya kamu tahu sedikit. Itu benar, itu justru salah satu dari tujuh putra suci, Pei Kun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Ying Tianya, kata Pei Wen Kiang. Jun Tianyu memandang ke arah Ying Tianya, dan melihatnya menganggup tanpa daya, dan tahu bahwa kata-kata itu tidak salah. Pei Wen Kiang melihat bahwa Jun Tianyu agak khawatir dan bahkan lebih sombong ketika dia berkata, Jun Tianyu, Anda juga menyadari status tujuh putra suci di tanah suci after Glow Crimson. Bahkan jika bakat Anda melampaui yang lain, Anda benar-benar dapat, aku tidak mampu memprovokasi juga. Aku juga tidak perlu kamu melakukan apapun. Selama kamu tidak peduli dengan masalah antara Ye Yuan dan aku, pasti akan ada pembayaran yang murah hati di masa depan. Aku, Pei Wen Kiang, akan memenuhi apa yang saya katakan. Ye Yuan tahu apa yang ditandai oleh putra suci di tanah suci. Dengan kekuatan Jun Tianyu, dia memang tidak mampu menyinggung perasaan. Putra suci adalah beberapa junior dengan talenta tertinggi di tanah suci. Satu orang di antara mereka memiliki kesempatan untuk mewarisi warisan Dao di masa depan. Bahkan jika tidak dapat menjadi penguasa tanah suci, mereka juga setidaknya akan menjadi anggota asosiasi Penatua, yang memiliki wewenang luar biasa. Tidak heran Ying Tianya menyembunyikannya dengan hati-hati ketika dia memasuki Clear Ridge City. Ternyata dia takut menyinggung Pei Wen Kiang. Siapa yang tahu bahwa saat dia memasuki Clear Ridge City, Pei Wen Kiang sudah memperhatikannya. Tetapi terhadap Jun Tianyu, Ye Yuan memiliki banyak keyakinan. Memang, Jun Tianyu hanya menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, bahkan jika Anda adalah adik laki-laki Pei Kun, ingin menyentuh Ye Yuan, Anda juga harus meminta pedang di tangan saya. Kamu, baik. Masalah hari ini, aku, Pei Wen Kiang, telah mengingatnya. Setelah keluar dari gua kuno ini, aku akan melihat bagaimana kamu hidup di tanah suci Crimson Afterglow. Pei Wen Kiang tidak berharap bahwa Jun Tianyu sebenarnya sangat gigih pada Ye Yuan. Dia lebih suka mengambil risiko menyinggung keluarga Pei daripada rela melepaskannya. Jun Tianyu berkata dengan dingin, memang benar keluarga Pei mu kuat, tetapi ingin menutupi langit dengan satu tangan di tanah suci Crimson Afterglow, itu mungkin tidak bisa dilakukan, bukan? Apapun gerakanmu, jangan ragu untuk jalankan mereka. Juni ini akan menerimanya. Saudara Jun yakinlah, selama saudara magang junior diselamatkan, kurasa keluarga Pei-nya juga tidak akan berani melakukan apapun padamu. Meskipun Su Yan bukan putra suci, statusnya juga tidak terlalu jauh. Of, Ying Tianya juga bersuara. Pei Wen Kiang mendengus dingin dan berkata, kalau begitu kamu juga harus menyelamatkan Su Yan sebelum berbicara. Pei Wen Kiang tidak membantah kata-kata Ying Tianya. Sepertinya bahkan jika kekuatan Su Yan ini lebih rendah dari Seven Holy Sons, perbedaannya mungkin tidak besar juga. Pertarungan hebat berakhir tanpa kesimpulan seperti ini. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada siapapun. Semua orang hanya bisa melanjutkan dan menjelajah. Tempat sialan macam apa ini? Mengapa rasanya tempat ini dipenuhi dengan Ki yang menyeramkan di mana-mana? Luo Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bukan hanya Luo Fang, yang lain juga merasakan hal ini. Melintasi sungai, gelombang udara dingin menyerbut tubuh semua orang. Meskipun itu tidak bisa melakukan apapun pada mereka, itu terus membuat orang merasa tidak nyaman. Ye Yuan secara alami merasakannya juga. Tetapi dia tidak memiliki banyak sensasi. The Origin Magnetism Spirit Wood kebal terhadap 100 kejahatan. Terlepas dari apakah itu udara dingin atau Ki yang menyeramkan, semuanya tidak bisa mendekati tubuhnya. Kalian, lihat, ada aula besar di depan. Semua orang saat ini berjalan ketika sebuah aula besar muncul di hadapan semua orang. Hanya saja aula besar ini juga dipenuhi dengan Ki yang menyeramkan, membuat orang tidak nyaman. Ada plaza besar di depan aula besar. Ada banyak patung di alun-alun. Patung-patung itu semuanya adalah sosok wanita cantik. Masing-masing dari mereka anggun dan menawan, sangat jelas dan hidup. Beberapa dari mereka memeluk ke capi Cina, beberapa memainkan sitar, beberapa menari dengan anggun, seperti orkestra istana. Ketika semua orang berjalan dekat, mereka menemukan bahwa wanita-wanita cantik ini semuanya sangat menakjubkan, dan benar-benar membuat orang merasa tidak mampu mengendalikannya. He he, sangat memalukan bahwa semua keindahan ini adalah pahatan. Jika mereka orang-orang yang nyata, maka kita saudara-saudara akan bisa mendapatkan kepuasan. Semua orang mengatakan bahwa mati sambil menikmati seorang wanita, mereka bisa bahagia menjadi hantu juga. Gagasan siapa yang membuat patung-patung ini, keberuntungan mereka dengan keindahan tidak dangkal. Ketika para seniman bela diri ini melihat patung-patung wanita cantik ini, masing-masing dari mereka semua sangat mabuk. Memang, patung-patung ini terlalu hidup, seperti manusia sungguhan. Ekspresi wajah mereka juga sangat alami. Lebih jauh lagi, godaan mereka muncul dalam aliran yang tak berujung, menyebabkan daya tarik mematikan terhadap pria. Wanita-wanita ini suka dilahirkan secara alami untuk memikat pria. Saat itu, musik yang indah tiba-tiba terdengar di alun-alun. Musik berdering di telinga semua orang seolah sedang dimainkan, menyihir pikiran dan jiwa mereka, sangat memabukkan. Dan tepat pada saat ini, para wanita cantik di alun-alun itu benar-benar hidup satu per satu, dan mereka mulai tampil di depan semua orang dengan bentuk yang sangat memukau. Hahaha, kemarilah, beri ciuman pada dewa ini. Girli, ayo, duduk di pangkuan tuan ini. Bagaimana mungkin seniman bela diri yang bepergian bersama masih menanggungnya? Masing-masing dari mereka semua menerkam wanita-wanita cantik itu. Untuk sesaat, seluruh plaza itu sangat kacau. Bahkan para seniman bela diri surga pencerahan alam itu semua mabuk di dalamnya juga, tidak dapat melepaskan diri, termasuk Pei Wen Kiang dan Ying Tianya. Yang sedikit lebih baik adalah Jun Tianyu. Ekspresi wajahnya tampak menyakitkan, menunjukkan penampilan yang berjuang. Tapi matanya sudah berangsur-angsur menjadi kosong. Kakak Jun, fokuskan pikiranmu dan jangan bergerak. Tiba-tiba, suara ini seperti bau tiba-tiba, menyaret Jun Tianyu kembali ke kenyataan. Dia tiba-tiba kaget bangun. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa yang lainnya memeluk wanita cantik yang terpahat itu. Beberapa mencium wajah-wajah wanita cantik itu dengan heboh, yang lain merabar-rabar tubuh-tubuh wanita cantik itu, menunjukkan segala macam perilaku buruk. Jun Tianyu menyesali dirinya sendiri karena malu. Jika bukan karena transmisi rasa surgawi seperti lonceng Ye Yuan yang berdentang barusan, dia mungkin juga akan seperti sisanya sekarang, kan? Jika benar-benar seperti itu, pedang-pedangnya pasti akan menjadi agak penyesalan, dan dia tidak akan bisa membongkar dao besar lagi di masa hidup ini. Ye Yuan, kenapa kamu? Jun Tianyu juga sangat ingin tahu. Wilayah kultifasi Ye Yuan adalah yang terendah di sini, tapi hanya dia sendiri yang tidak terpengaruh. Dia memeriksa dirinya sendiri bahwa kehendaknya kuat dan sangat sulit untuk menderita godaan semacam ini. Tetapi sebelumnya, bahkan dia hampir terperangkap di dalam juga. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, keindahan ini sama sekali bukan patung, tetapi mereka disempurnakan dan dibentuk dari orang-orang yang hidup. Pencapaian seni menyihir mereka harus sangat tinggi ketika mereka masih hidup. Oleh karena itu, mereka masih dapat menyebabkan kekacauan besar terhadap seniman bela diri setelah kematian. Saya merasakan sesuatu yang salah segera setelah datang ke alun-alun ini, jadi saya langsung masuk ke Heartlight Monolith Realm. Karena itu, saya tidak terpengaruh. Jika itu dalam kondisi normal, Ye Yuan juga akan meninggal karena kecelakaan. Tetapi selama dia meningkatkan kewaspadaan, agar seni penyihir semacam ini ingin memperdayainya, itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Yang disebut jantung seperti monolith, tidak tergoyahkan oleh delapan angin, batas wilayah hati itu sendiri adalah musuh utama dari seni menyihir ini. Dia secara alami tidak terpengaruh. Hanya saja kata-kata Ye Yuan membuat Jun Tianyu melompat ketakutan. Dia berseru, apa yang kamu katakan? Mereka, mereka semua dimurnikan dari orang yang hidup. Ini, bagaimana ini mungkin? Bab 749 banding 749. Jun Tianyu melihat patung-patung itu, shock tertulis di wajahnya. Jika bukan karena Ye Yuan mengatakan demikian, dia tidak akan berpikir ke arah ini sama sekali. Tapi sekarang, semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Patung-patung ini benar-benar terlalu hidup, hidup sampai itu persis sama dengan orang asli. Ekspresi keindahan ini sangat mirip dengan aslinya sehingga tidak bisa dibedakan dari aslinya. Sangat sulit bagi Jun Tianyu untuk membayangkan pengrajin seperti apa yang bisa memahat patung yang begitu hidup. Hanya ada satu kemungkinan, ini semua adalah orang yang hidup. Tapi tubuh patung-patung ini semuanya sedingin es, sangat mirip dengan batu, Jun Tianyu masih berkata agak tidak percaya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, aku sudah meneliti keterampilan alkimia kuno. Di zaman kuno, ada semacam obat yang disebut bubuk membatu. Setelah orang meminumnya, seluruh tubuh mereka akan menjadi kaku seperti batu, dan ekspresi mereka juga akan tetap pada saat itu membatu selamanya. Saya pikir bahwa kecantikan ini mungkin dibius dengan petrifling powder, itu sebabnya mereka menjadi seperti itu, kan? Ini, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Jun Tianyu menunjuk ke sisanya dan berkata, para wanita ini benar-benar memainkan karya musik sebelum kematian. Setelah mereka membatu, jiwa mereka yang hidup terkurung dalam tubuh mereka oleh seseorang, selamanya tidak bisa keluar. Mereka mati karena menyimpan kebencian, jadi ketika ada orang yang hidup mendekat kepada mereka, mereka akan menggunakan semua kemampuan mereka sebelum mati untuk memperdayai orang-orang yang hidup. Ketika mereka kehilangan diri mereka sepenuhnya di dalam, jiwa surgawi mereka akan meninggalkan tubuh, selamanya tidak dapat kembali ke tubuh mereka, kata Ye Yuan. Jun Tianyu dilanda ketakutan, seni menyihir wanita ini sangat luar biasa. Mereka, seniman bela diri rilem surga pencerahan ini, tidak bisa menahan sama sekali. Jika bukan karena peringatan Ye Yuan, dia mungkin tidak bisa bertahan lama juga. Dan menurut apa yang Ye Yuan katakan, bukankah yang lain akan dalam bahaya besar? Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Simpan, atau tidak untuk menabung? Jun Tianyu berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan berkata, gua kuno ini sangat menyeramkan. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya di belakang? Musuh terbesar kita saat ini bukan mereka, tetapi bahaya di sini. Membiarkan mereka mati dengan bebas mungkin bukan hal yang baik bagi kita. Keberadaan yang bisa memperbaiki patung aneh seperti itu mungkin tidak mudah untuk bergaul. Di dalam gua ini penuh dengan bahaya. Jika itu Ye Yuan dan Jun Tianyu dua orang, sangat sulit untuk melanjutkan. Jika benar-benar menemukan sesuatu, memiliki sedikit lebih banyak orang akan memiliki lebih banyak harapan untuk bertahan hidup sebagai gantinya. Lalu, bagaimana cara menyimpan? Untuk berbicara tentang membunuh musuh dan bertempur, Jun Tianyu sangat mahir. Tetapi menghadapi hal semacam ini, dia hanya bisa memiliki tatapan kosong. Ye Yuan perlahan menutup matanya, menggumamkan mantra di udara. Gelombang kekuatan jiwa yang agung menyebar. Mata Jun Tianyu berubah niat, menatap Ye Yuan dengan aneh. Dia tidak berharap bahwa kekuatan jiwa Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Pecah. Ye Yuan tiba-tiba menangis ringan. Suara itu tidak keras, tetapi kekuatan penetrasi sangat kuat. Suara prajna yang masih bergema di alun-alun sebenarnya dikirim berserakan dengan teriakan Ye Yuan. Pada saat yang sama, suara Ye Yuan juga ditransmisikan ke lautan kesadaran semua orang. Teriakan ini tidak diragukan lagi mencerahkan orang-orang yang tidur dengan mereka, menyeret mereka kembali ke dunia nyata secara langsung. Oh, poh, poh, apa yang aku lakukan? Menjijikkan sekali. Ya dewa, apa yang aku lakukan barusan? Gah, aku tidak ingin hidup lagi. Memalukan sampai mati. Segerombolan seniman bela diri semua memerah karena malu, menemukan bahwa mereka melakukan tindakan yang memalukan. Wajah beberapa patung dipenuhi air liur di mana-mana dari ciuman oleh seniman bela diri, tampak menjijikkan sekali. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, orang-orang ini memiliki selera yang sangat berat. Jika membiarkan mereka terus berkembang, siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka lakukan di belakang. Jun Tianyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sifat manusia, sifat manusia. Hahaha. Meskipun dia sangat ingin bertahan, Jun Tianyu masih tidak bisa menahan pada akhirnya dan tertawa terbahak-bahak. Ketika yang lain mendengar tawanya, masing-masing dan setiap dari mereka berharap mereka dapat menemukan lubang di tanah untuk menggali. Jika patung-patung ini adalah wanita yang sangat cantik, lupakan saja. Tetapi masing-masing dari mereka benar-benar melakukan hal-hal semacam ini pada patung. Serius dipermalukan sepanjang jalan kembali ke rumah nenek mereka. Ying Tianya datang di depan Ye Yuan dengan wajah tuannya merah padam dan bertanya, itu. Tuan Ye, apakah kamu yang menyelamatkan kita? Itu benar. Jika bukan karena Ye Yuan, Anda semua akan mati. Bahkan jiwa surgawi Anda mungkin tidak akan pernah bereinkarnasi untuk selamanya. Sebelumnya, beberapa orang masih ingin membunuh Ye Yuan. Ironisnya, Jun Tianyu tiba-tiba menyingkirkan tawa dan berkata dengan mendengus dingin. Pei Wen Kiang memeluk dua patung sebelumnya, tangannya sudah mencapai di dalam gaun patung, melakukan segala macam tindakan tidak senonoh. Penampilannya sangat buruk. Dan kata-kata Jun Tianyu jelas diucapkan untuk didengarnya. Heh, kata-kata yang terdengar tinggi. Gua ini sangat aneh. Dia takut ketika kita mati, dia tidak bisa keluar sendiri, kan? Jangan coba itu dengan Pei ini, aku tidak akan berterima kasih padanya. Pei Wen Kiang tidak bisu. Dia menemukan niat Ye Yuan dengan sangat cepat. Tidak peduli apa, Ye Yuan menyelamatkanmu adalah fakta, kata Jun Tianyu dengan cemberut. Melihat sikap Pei Wen Kiang, Jun Tianyu agak menyesal telah menyelamatkannya. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, kakak Jun, tidak perlu banyak bicara. Ye Yuan tidak berharap Pei Wen Kiang akan berterima kasih atas apapun juga. Berdebat tentang dia dengan ini tidak ada artinya sama sekali. Semuanya mundur, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Para seniman bela diri lainnya saling bertukar pandang, tetapi mereka akhirnya tetap mendengarkan dan mundur. Bahkan Pei Wen Kiang dan He Suming yang paling menentang Ye Yuan sama-sama mundur ke satu sisi dengan bijaksana. Meskipun dia benar-benar tidak tahu berterima kasih terhadap Ye Yuan secara lisan, di kedalaman lubuk hati Pei Wen Kiang, dia masih memiliki rasa terima kasih terhadap tindakan menyelamatkan hidup Ye Yuan. Bahkan jika hanya ada sedikit petunjuk, itu akhirnya masih ada di sana. Terlepas dari tujuan apa itu berasal, Ye Yuan menyelamatkan hidupnya. Jadi kali ini, dia tidak menyanyikan lagu yang berbeda dengan Ye Yuan untuk pertama kalinya. Selain itu, dia juga sangat ingin tahu apa yang Ye Yuan coba lakukan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan tiba sebelum seorang cantik dan tiba-tiba mengulurkan jarinya, mengetuk gelabela pada wanita itu. Gumpalan samar kekuatan jiwa menyerbu ke dalam patung yang mengalir di sepanjang jarinya. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang terjadi. Patung itu benar-benar mengeluarkan lingkaran cahaya redup. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, patung itu tiba-tiba hancur menjadi debu. Dan hantu samar muncul di depan Ye Yuan, persis sama dengan patung itu sebelumnya. Sangat jelas, ini adalah jiwa dewa patung itu. Ketika jiwa surgawi itu melihat Ye Yuan, dia benar-benar membungkuk dalam-dalam padanya. Kecuali, hantu roh surgawi itu tampak seperti ilusi, praktis sudah hampir menghilang. Jiwa surgawi ini dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah lemah hingga ekstrim. Dia benar-benar tidak dapat membuka mulut untuk berbicara lagi. Ye Yuan hanya mengangguk dan berjalan di depan patung lain dan melakukan hal yang sama. Patung itu hancur menjadi debu dengan sangat cepat, hanya menyisakan hantu samar. Hantu itu juga membungkuk dalam-dalam padanya dengan sangat berterima kasih, terlihat halus dan menyedihkan. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berjalan menuju patung lain. Sama seperti ini, Ye Yuan berjalan menuju patung setelah patung, mengubah setiap patung menjadi debu. Bab 750 Ini, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah roh surgawi seorang wanita dipenjara di dalam setiap patung? Ying Tianya berkata dengan takjub. Ini sama sekali bukan patung, tetapi dimurnikan dari orang yang hidup. Jun Tianyu menghela nafas sedikit dan menceritakan situasi yang Ye Yuan temukan untuk semua orang, membuat semua orang merasa dingin di duri mereka. Cara seperti ini terlalu kejam. Orang seperti apa pemilik gua ini, untuk benar-benar dapat menggunakan cara-cara jahat seperti itu. Tidak heran kekuatan perempuan yang luar biasa ini begitu hebat. Kebencian yang mengjulang seperti ini, orang biasa mungkin tidak bisa menahannya, kan? Ying Tianya berkata dengan heran. Hanya ukuran seperti apa yang digunakan bocah ini, untuk benar-benar dapat menyelesaikan keluhan para wanita ini. Pei Wen Qiang berkata dengan kaget. Semua orang dilanda ketakutan. Baru sekarang mereka menemukan bahwa metode Ye Yuan benar-benar tak terbayangkan. Untuk cara kejam semacam ini di mana jiwa-jiwa surgawi dipenjara hingga mereka menunjukkan kebencian di langit, hanya ada jalan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Tapi Ye Yuan menggunakan metode yang tidak diketahui. Tidak hanya dia menyelamatkan jiwa-jiwa surgawi ini dari tubuh, dia bahkan membuat masing-masing dan setiap dari mereka damai tak tertandingi. Jika dugaan saya benar, apa yang dia gunakan seharusnya adalah seni mistik jiwa surgawi, seni penenang jiwa. Hanya saja menumbuhkan seni menenangkan jiwa kebatas semacam ini, itu benar-benar tak terbayangkan. He Su Ming tiba-tiba berkata. Seni penenang jiwa, bagaimana itu mungkin? Cara tak terbayangkan seperti itu sebenarnya hanya seni menenangkan jiwa tingkat rendah. Pei Wen Qiang berkata dengan heran. Segala macam cara, ketika dilatih ke alam yang sangat tinggi, juga akan menjadi tak terbayangkan. Hanya saja sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Seni penenangan jiwa Ye Yuan mungkin telah mencapai batas untuk kembali ke kesederhanaan asli seseorang. Dia hanya berusaha untuk menjalani komunikasi dengan gadis-gadis ini dan membuat gadis-gadis ini meletakkan kebencian di hati mereka, dan mereka juga sudah bisa melepaskan diri. Di antara orang-orang ini, orang yang mempelajari seni mistik jiwa dewa adalah He Su Ming. Karena itu, ia memiliki hak terbesar untuk berbicara juga. The Soul Shooting Art hanya sebuah seni mistis jiwa surgawi yang lebih kasar dan dangkal yang digunakan untuk mengusir jiwa-jiwa mati. He Su Ming tahu seni mistis jiwa surgawi ini juga. Selain itu, pencapaiannya tidak rendah. Oleh karena itu, dia bisa tahu apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Seni menenangkan jiwa yang digunakan Ye Yuan sangat berbeda dari apa yang digunakan orang normal. Tapi semacam gelombang jiwa surgawi yang akrab tidak bisa disembunyikan dari He Su Ming. Hanya saja yang membuat He Su Ming kagum adalah bahwa Ye Yuan menggunakan gerakan ini sepenuhnya atas kehendaknya, di ujung jarinya. Ye Yuan berkomunikasi dengan jiwa surgawi dari para gadis ini, membawa kekuatan terselubung dalam misteri. He Su Ming hanya punya satu kata untuk diberikan pada penilaian kekuatan ini, yakin. Tidak peduli seberapa besar keluhan yang terkandung dalam jiwa surgawi gadis-gadis ini, mereka semua akan tenang di bawah bujukan Ye Yuan. Saat kebencian menghilang, cangkang ini tidak bisa lagi membatasi mereka, jadi mereka menghilang ke udara. Segera, Ye Yuan melepaskan semua keindahan. Beberapa lusin hantu samar muncul di alun-alun. Seorang wanita berpakaian kuning tiba-tiba keluar dari barisan dan menyapa Ye Yuan dengan melipat tangannya di sisi kanan bawah, berkomunikasi dengan Ye Yuan, jiwa surgawi para suster lemah. Meixuan berterima kasih kepada Tuan Muda atas nama para suster atas nama para suster atas rahmat Anda. Kebangunan rohani. Ye Yuan membebaskan semua orang sekarang dan tahu bahwa wanita berbaju kuning ini disebut Kin Meixuan, dia juga orang yang jiwanya surgawi yang terkuat sekarang. Tentu saja, yang disebut terkuat ini juga hanya bisa memiliki komunikasi jiwa surgawi dengan Ye Yuan. Hanya jiwa surgawi Kin Meixuan ini yang sedikit lebih kuat saat ini dan nyaris tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Ye Yuan. Jiwa surgawi mereka dipenjara selama 10.000 tahun dan lemah lama sampai-sampai lenyap seperti awan kapan saja. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali setelah membebaskan diri dari tubuh mereka sendiri. Baiklah, pembatasan pada tubuhmu sudah dihapus. Mulai sekarang, kamu semua bebas. Masalah masa lalu sudah selesai. Kalian semua kembali ke samsara kalau begitu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan tahu bahwa gadis-gadis ini semua orang yang punya cerita. Tapi waktu yang lama telah berlalu. Orang yang menjebak mereka saat itu mungkin telah kembali ke bumi juga sekarang. Tetapi Kin Meixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda, kami para saudari telah mendiskusikan sekarang. Kami telah memutuskan untuk tidak memasuki samsara. Alis Ye Yuan berkerut ketika dia mendengar itu dan berkata, Aku menyelamatkan kalian semua, karena aku merasa kalian semua adalah orang-orang yang bernasib pahit. Meskipun ada hal-hal buruk, ada juga beberapa daerah yang menyedihkan. Jika kalian menolak untuk datang menurut akal sehatmu, maka aku tidak bisa disalahkan. Kin Meixuan sangat cemas ketika dia mendengar itu dan menggelengkan kepalanya berulang kali ketika dia berkata, Tuan muda salah. Makna saya adalah bahwa kita para saudari ingin mengikuti sisi Tuan muda dan melayani Tuan muda. Tampaknya takut pada Ye Yuan yang menolak, Kin Meixuan buru-buru berkata lagi, Meskipun kita semua bersaudara adalah semua tubuh roh surgawi sekarang, yang terendah ketika kita masih hidup juga adalah kekuatan alam tanpa batas, jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang itu. Selama jiwa surgawi kita pulih sampai batas tertentu, saya percaya bahwa kita masih bisa membantu Tuan muda. Menuju keputusan Kin Meixuan, Ye Yuan agak terkejut. Bagi jiwa surgawi yang dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pembebasan terbesar tidak lebih dari memasuki samsara. Tapi gadis-gadis ini sebenarnya rela tinggal di sisinya dan tidak mau masuk samsara juga. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, Apakah kalian semua masih memiliki keinginan yang tidak terpenuhi? Ini, Kin Meixuan tidak bisa menahan keraguan. Ye Yuan mendengus dingin ketika dia melihat situasi dan berkata, Huh! Apakah kamu merasa bahwa Tuan muda ini sangat santai? Atau mungkin, kamu merasa bahwa Tuan muda ini akan menerima sekelompok orang dengan latar belakang yang tidak diketahui berada di sekitarku. Ye Yuan tahu bahwa gadis-gadis ini semua bukan orang baik ketika mereka masih hidup. Hanya saja mereka terlalu lemah saat ini, itu sebabnya mereka tampak sangat menyedihkan. Jika dia membiarkan mereka memulihkan kekuatan, mereka mungkin melakukan sesuatu. Oleh karena itu, berbicara dengan mereka, Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bersikap sopan. Kin Meixuan sangat khawatir ketika dia mendengar itu dan berkata, Meixuan tidak bermaksud seperti itu. Sebenarnya, Kin Meixuan tiba-tiba beralih ke transmisi suara dan berkata, Sebenarnya, kami saudara perempuan semua ditangkap oleh iblis itu saat itu. Dan di antara kami, masih ada saudara perempuan tertua. Setan itu memberi hadiah kakak perempuan sulung ke dewa asal dewa ungu untuk menjadi selir saat itu untuk menjelatinya, hutang budi adik sulung kepada kita sama berbobotnya dengan gunung. Jika tanpa dia, kita sudah lama mati. Meskipun kita tahu bahwa dia pasti tidak ada di dunia ini lagi, kita masih ingin lihat dia untuk terakhir kali. Alis Yeyuan bersatu ketika dia mendengar itu, tapi gelombang raksasa muncul di hatinya. Gadis-gadis ini benar-benar mengalami era dao-dao. Dewa ungu asal bidah di mulut mereka harus menjadi pembangkit tenaga dewa alam. Yeyuan tidak bergerak di permukaan, tapi hatinya sudah melompat ke tenggorokannya. Di era sekarang ini, tidak ada yang bergerak menuju alam dewa, dua kata ini, termasuk dia, Yeyuan. Dalam kehidupan ini, keinginan terbesar Yeyuan selain membunuh Ji Changlan adalah untuk mengejar alam dewa yang sesaat dan sesaat itu. Qin Meixuan sama sekali tidak mendeteksi transformasi kondisi mental Yeyuan dan melanjutkan, lagi pula, kami para saudari benar-benar berterima kasih kepada Tuan Muda dan ingin membalas kebaikan Tuan Muda. Karena itu, kami ingin tetap berada di sisi Tuan Muda. Yeyuan berkata dengan tenang, baiklah kalau begitu. Kalian semua masuk ke dalam artefak roh spasial saya terlebih dahulu. Kemudian, aku akan memperbaiki jiwa menjaga spanduk agar kalian membiarkan kalian semua beristirahat di dalam. Qin Meixuan sangat gembira ketika mendengar itu dan berulang kali berkata, Terima kasih banyak, Tuan Muda. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Dengan lambayan tangannya, Yeyuan menempatkan mereka di dalam artefak roh spasial. Di depan begitu banyak orang, Yeyuan secara alami tidak akan menggunakan pagoda Fast Heaven. Keberadaan pagoda luas surga, bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi akan dipindahkan juga. Logika tidak mengungkapkan kekayaan seseorang, Yeyuan masih sadar akan hal ini.